Hai good people, kembali lagi nih di Random Channel Berbicara mengenai kemiskinan, masalah ini tidak hanya terjadi dalam lingkup masyarakat, namun tingkat dunia juga Beberapa negara masuk dalam daftar negara paling miskin di dunia disebabkan beberapa faktor Seperti perdebuan ekonomi yang sangat rendah Lantas, sudahkah kalian tahu mana saja negara yang dikategorikan sebagai negara miskin di dunia? Yuk kita cari tahu dalam pembahasan tentang 10 daftar negara paling miskin di dunia Oke, sebelumnya, faktanya urutan negara paling miskin di dunia didominasi dari benua Afrika Wilayah mana saja yang termasuk daftar tersebut Berikut ini daftar berdasarkan urutan GNI atau Gross National Income per kapita menurut World Bank atau Bank Dunia Nomor 1 ada Burundi Burundi dinobatkan sebagai negara paling miskin di dunia pada tahun 2022 Pada tahun 2021, Burundi memiliki tingkat GNI yang paling rendah di dunia Yakni hanya sekitar 240 dolar per kapita Pada tahun 2013, 64,9% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan Banyak masalah memang terjadi di Burundi Mulai dari tingkat perekonomian yang rendah Ketersediaan pangan yang tidak mencukupi Hingga berbagai wabah penyakit Han ini berdampak dari kacaunya situasi politik di Burundi Pada tahun 1994 Meski begitu, Burundi berusaha keluar dari kemiskinan dengan meningkatkan kewirausahaannya dalam negara Nomor 2 ada Somalia Dengan tingkat GNI per kapita sebesar 450 dolar pada tahun 2021 Somalia menuduki posisi kedua dalam urutan negara paling miskin di dunia Bahkan, dikutip dari Business Insider BNI per kapita Somalia pada Juni 2022 hanya mencapai 130 dolar Banyak sekali kekerasan yang terjadi di Somalia Dan juga mendukungnya sebagai salah satu negara paling tidak aman Di sana, akses menuju berbagai layanan publik sangat terbatas Dan hak-hak warga negara tidak dilindungi hukum dengan baik 3. Mozambik Pada urutan ketiga, ada Mozambik sebagai negara paling miskin di dunia Dengan tingkat GNI sebesar 480 dolar per kapita Sebanyak 77% dari penduduk Mozambik pada tahun 2018 hidup di daerah umum Di Mozambik, kekerasan sering terjadi antar penduduk Situasi politik di negara tersebut pun tidak stabil dan kerap menimbulkan kekacauan Misalnya, orang sipil yang terjadi sejak tahun 2017 telah menewaskan lebih dari 4.000 orang Saat ini, banyak negara telah membantu Mozambik untuk menyelesaikan kekacauan tersebut Dikutip dari BBC, sebanyak 24 negara mengirim pasukan ke negara Mozambik 4. Madagaskar Kalian pasti tidak asing dengan kata Madagaskar Meski terkenal, Madagaskar ternyata menuduh di posisi keempat dalam urutan negara paling miskin di dunia Tingkat GNI hanya mencapai 500 dolar per kapita Pada tahun 2012, 70,7% dari penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan Sebenarnya, Madagaskar sudah mulai bertumbuh kembali pada tahun 2021 Tetapi terganggu kembali di tahun 2022 karena adanya kondisi cuaca ekstrim, wabah penyakit, dan dampak dari perang Rusia-Ukraina Saat ini, jumlah masalah yang dihadapi Madagaskar masih seputar kematian anak Rentannya ketahanan pangan Semakin buruknya kondisi alam Dan pembangunan infrastruktur 5. Afganistan Afganistan adalah salah satu negara dari benua Asia yang menempati 5 besar posisi negara paling miskin di dunia GNI per kapitanya mencapai 500 dolar pada tahun 2022 Dan 71% dari warganya tinggal di daerah umum Selain itu, konfrontasi dalam negara tersebut seakan tak kunjung usai Pada tahun 2021, konflik di Afganistan memanas karena adanya serangan dari kelompok Taliban Ini juga menyebabkannya stabilitas perekonomian pada Afganistan menurun Nomor 6 Sierra Leone Negara yang terletak di Afrika Barat ini mungkin tidak terlalu terkenal Dengan tingkat GNI sejumlah 510 per kapita Menjadikannya posisi ke-6 dalam negara paling miskin di dunia Pada tahun 2018, ada 56,8% dari warga tersebut hidup di bawah standar Permasalahannya di negara tersebut meliputi rentanya sistem perundang-undangan Serta pemerintahan hingga lemahnya pembangunan infrastruktur Belum lagi dampak wabah Ebola tahun 2014 yang masih berlanjut hingga saat Nomor 7 ada Republik Afrika Tengah Negara paling miskin di dunia, ututan ke-7 ada Republik Afrika Tengah Tahun 2021, nilai GNI hanya mencapai 530 dolar per kapita Belum lagi soal penataan kota yang buruk Membuatnya menempat di posisi paling tinggi untuk jumlah permukiman kumuh Ada 95% dari penduduk Republik Afrika Tengah hidup di bawah kondisi tidak layak Masih banyaknya kekerasan berbasis genjer Perundang-undangan yang lemah Dan kurangnya akses layanan publik menambah daftar masalah negara ini 8. Republik Demokratik Kongo Kongo menjadi negara miskin di urutan ke-8 Nilai 580 dolar adalah jumlah GNI per kapita yang didapatkannya pada tahun 2021 Sebanyak 63,9% penduduknya hidup tidak layak menurut data tahun 2012 Tidak stabilnya kondisi perekonomian tersebut adalah dampak dari pemberontakan Yang terus menerus terjadi antar masyarakat sipil dengan pasukan militer di Kongo 9. Nigeria Dalam urutan ke-9, negara paling miskin di dunia ada Nigeria Nilai GNI di negara tersebut pada tahun 2021 hanya mencapai 590 dolar per kapita Dikutip dari konsernusa 20% dari masyarakat Nigeria tidak bisa memenuhi bahan-pangan pokok dan nutrisi yang baik Rentannya kondisi agraria terhadap bencana Serta banyaknya penduduk yang buta huruf menjadi permasalahan utama di Nigeria 10. Eritrea Negara yang terletak di timur Afrika ini menjadi urutan ke-10 dalam negara paling miskin di dunia Hanya memiliki tingkat GNI 600 dolar per kapita Masih sangat jauh di bawah standar yang ditetapkan di bank dunia Selain itu, keamanan di negara tersebut juga sangat rentan Serta banyaknya kasus hak asasi manusia berdampak pada kondisi perekonomian yang tidak selamat Nah, sekarang kalian sudah tahu kan Mengenai negara paling miskin di dunia pada tahun 2022 Untuk penentuannya, tentu tidak dilakukan secara salah-salah Ada indikator untuk ditetapkan menjadi negara paling miskin di dunia Indikator yang paling mudah dilihat adalah dengan mengukur tingkat GNI Atau Cross National Income Dalam bahasa Indonesia ini berarti pendapatan negara Bank dunia pun sudah menetapkan bahwa standar pendapatan untuk sebuah negara Agar tidak dikatakan miskin adalah 1046 dolar per kapita pada tahun 2021 Bank dunia juga menetapkan beberapa indikator lainnya Seperti jumlah penduduk yang tinggal di bawah garis kemiskinan Tingkat kesenjangan sosial Hingga jumlah penduduk di daerah kumpul Hal-hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh stabilitas politik di suatu negara Keadaan sosial ekonomi Serta sistem pemerintahan atau perundang-undangan Ada pun kondisi alam dan pembangunan infrastruktur juga termasuk faktor pengaruh dalam tingkat kemiskinan Nah itu dia ulasan mengenai urutan negara paling miskin di dunia Beserta indikatornya Daftar ini tidak permanen ya Dalam artian bisa berubah kapan saja tergantung dari perkembangan setiap negara Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kalian semua Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton dan menyimak video kami Jika kalian suka dengan channel youtube kami Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan jika kalian suka dengan video kami Jangan lupa untuk klik tombol like di video ini Comment Dan juga share ke teman kalian agar mereka juga tahu Terima kasih semuanya Sampai jumpa